Assalamualaikum semuanya, bertemu lagi dengan saya dan EGS002, yang pada video ini akan saya pakai untuk mengatur kecepatan motor induksi, atau sebagai variable frekuensi drive. Sebelum saya mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini. Saya mulai saja, agar EGS002 dapat diatur frekuensinya, perlu modifikasi pada EGS8010 seperti ini, yaitu menghubungkan kaki 16 ke potensiometer 10 kOhm, kemudian kaki 18 ke ground, dan kaki 19 ke 5V, seperti itu karena saya ingin coba di mode 0-100 Hz. Tetapi pada modul EGS002, kaki 16, 18, dan 19 terhubung ke ground, jadi perlu melepas kaki 16 dan 19 dari ground terlebih dahulu, yaitu dengan mengangkat kaki IC dari PCB, seperti bisa dilihat di sini. Selanjutnya, saya sambungkan kaki 16 ke pad lem pada LCD port, dengan maksud agar potensiometer tidak langsung terpasang pada kaki IC, yang sangat mudah patah. Kaki 19 dari EGS8010 disambungkan pada LCD port pad 5V. Jika dilihat bagian bawah PCB, adalah seperti ini. Plus 5V potensiometer dipasang pada LCD port pad 5V. Kemudian, ground potensiometer dipasang pada LCD port pad ground. Kaki tengah potensiometer dihubungkan ke pad lem di LCD port. Lalu dihubungkan ke kaki 16 EG8010. Inilah EGS002 yang telah terpasang potensiometer. Tampak belakang dari modul EGS002, dan ini tampak depannya. Sekarang VFD akan saya coba pada motor pompa air 125W. Silahkan perhatikan penunjukan frekuensi sambil dengarkan suara dari motor. Pelahan-pelahan akan saya naikkan frekuensinya. Akan kita lihat apakah bisa mencapai 100 Hz. Berhenti di 78 Hz. Di bawah itu masih berfungsi dengan baik. Saya kembalikan dulu ke 50 Hz. Sudah 50 Hz. Sekarang akan saya turunkan frekuensinya perlahan-lahan. Nanti akan kita lihat berapa Hz frekuensi terendah yang bisa dicapai. Frekuensi terendah yang dicapai adalah 36 Hz. Berikutnya akan saya coba merubah-rubah frekuensi secara cepat untuk mengetahui responnya. Seperti biasa saya kembalikan dulu ke 50 Hz. Sekarang akan saya lihat lil'an. Calif berapa 103 Hz. Cukup responisir. saya coba dari frekuensi bawah coba juga sampai full bisa tercapai 100 set walau hanya sesaat baiklah sampai disini uji cobanya dan ini adalah rangkumannya sampai disini perjumpaan kita terima kasih sudah menonton semoga bisa bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komennya di channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh